Intro Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, hadir dalam diskusi bersama mahasiswa sejawa tengah dan daerah istimewa Yogyakarta di Gorjati Diri, Semarang pada hari Minggu 24 Desember 2023 kemarin. Dalam diskusi itu, pasangan Muhaimin Iskandar tersebut kembali disindir soal pernyataannya lagi tentang angin. Persoalan angin sempat menjadi pembahasan usai debat Capres pertama awal Desember 2023 kemarin. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan jika seharusnya Anies tidak menyalahkan angin soal polusi di Jakarta yang tidak bisa ditanggulangi meski anggarannya sangat besar. Hal tersebut kemudian diungkit kembali mahasiswa saat sesi ternyajawab dalam diskusi. Ia menyebut dirinya tidak suka dengan calon Presiden yang menyalahkan angin. Kemudian ia memberikan contoh kasus Kanjuruhan. Menjawab itu, Anies selalu menunjukkan data gambaran satelit secara real time. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita, Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau gak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin. Dan sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi. Real time. Berhenti kan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama. Oke. Jangan pakai imajilasi. Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian disini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih tidak ada polusi. Oke. Pada saat ini Jakarta kelihatan bening. Tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke. Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau Mausi adalah orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Oke. Nih. Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus setiap hari sama. Ini teman-teman kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda, ini adalah foto satelit real time. Jadi ini bukan imajinasi. Cukup, saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Kemudian yang berikutnya soal pelibatan anak muda dalam diplomasi. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.